dan klinik payudara yang diklaim terlengkap di Indonesia. Kehadiran klinik payudara ini memberikan kemudahan bagi penderita penyakit kanker untuk melakukan screening, konsultasi hingga penindakan dalam satu rumah sakit. Berdasarkan data dari Global Cancer Observatory tahun 2020, secara global 2,3 juta wanita menderita kanker payudara. Sementara itu terdapat lebih dari 65 ribu kasus baru di Indonesia setiap tahunnya. Kanker payudara pun masuk sebagai penyakit mematikan nomor dua pada perempuan menurut data Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia. Berangkat dari kekhawatiran jumlah pasien yang terus meningkat, maya pada Hospital Jakarta Selatan pun membuka breast clinic dengan fasilitas yang canggih dan lengkap sehingga masyarakat tidak lagi perlu ke luar negeri untuk screening ataupun pengobatan. Maya pada Hospital Jakarta Selatan memiliki maya pada breast clinic dengan pengobatan dari hulu sampai hikdir dan terlengkap. Saya selalu berpikir bagaimana maya pada itu selalu berinovasi, menyediakan layanan terbaru dan prinsip dari kami dan dari owner kami bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri karena semua fasilitas ada di maya pada Hospital Jakarta Selatan ini. Salah satu alat canggih yang dimiliki breast clinic maya pada Hospital Jakarta Selatan adalah mamografi tiga dimensi. Alat ini bisa mendeteksi tumor hingga kanker payudara sejak dini, bahkan sebelum berbentuk benjolan. Kehadiran alat ini pun membantu proses pengambilan sampel untuk tahap diagnosa tanpa melalui tindakan operasi. Jadi bahkan ini terobosan baru saya pikir karena begini, kanker payudara yang tahapan awal kadang-kadang bentuknya tidak berupa benjolan, tapi bentuknya seperti perkapuran kecil. Nah itu yang hanya bisa terdeteksi oleh mamografi. Nah kalau kita mendeteksi ada perkapuran seperti itu, biasanya kita harus ambil dan kita operasi. Nah tapi dengan ada teknologi seperti ini, sekarang kita bisa hanya melakukan pengambilan sampelnya, dengan cara yang minimalis menggunakan needle biopsi dengan guided mammography, itu sangat membantu sekali. Penyakit kanker payudara memiliki tingkat kesembuhan yang cukup tinggi, yakni mencapai 90 persen jika penyakit ini segera ditangani saat masih berstatus stadium 1 hingga 2. Untuk itu, proses screening sangat dianjurkan untuk dilakukan, terutama bagi mereka yang memiliki keluarga dengan riwayat kanker payudara. Kalau buat saya sebenarnya kunci dari melawan kanser itu adalah menemukan bibit-bibit kanser atau menemukan tanda-tanda kanser itu jauh secepat mungkin, bahkan pasien belum merasakan. Jadi sehingga kalau pada wanita yang karena kesadaran sendiri misalnya tidak ada gejala apa-apa, kemudian memeriksakan diri, screening misalnya USG, mammography, atau bahkan dengan MRI, ternyata ditemukan sesuatu kelainan yang kita curigai sebagai kanser, nah itu harus kita follow up. Kenapa mesti di follow up cepat? Supaya si kanser ini tidak bertambah besar dan tidak berpindah ke tempat lain. Mayapada Breast Clinic berlokasi di area onkologi center, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Tower 1, Lantai 2. Mayapada Hospital pun menghadirkan potongan harga untuk deteksi dini kanker payudara menggunakan mammography 3 dimensi, dari 1,5 juta rupiah menjadi 799 ribu rupiah hingga bulan Desember mendatang.